Hi guys, welcome back to my youtube channel Seperti di judulnya, kali ini tuh gue mau bahas Eh, bukan bahas sih Gue mau liatin beberapa lip product favorit gue Tapi disini tuh gue mau liatinnya cuma lip balm Ada lip matte, ada juga lipstick Terus ada lip tint juga Jadi gak semuanya lip product gue liatin Coba ini beberapa aja yang mau gue liatin Supaya videonya gak terlalu panjang Jadi ceritanya itu setelah gue lama Kemarin gak bikin video itu gue lagi Ya biasalah ya, lagi so sibuk Dan gue juga lagi memikirkan Gue pengen bikin beberapa Jadi gue pengen bikin konten di youtube gue Itu tersusun gitu loh Nah sekarang itu supaya gak terlalu bosan Kemarin kan gue beberapa bulan lalu itu Bikin video tentang skincare Ada haircare juga walaupun satu Jadi gue pengen ke depannya itu ada makeupnya juga Dan sekarang itu kita mulai dengan Ah, ini dia Beberapa lip cream, lip matte Favorit gue Oke, happy apology Sorry banget kalo misalnya back soundnya itu ada suara Apa ya, kayak gergaji gitu Ya karena tetangga gue emang lagi Apa ya, lagi nyelesaikan proyekannya gitu Jadi mohon maaf kalo back soundnya aku Apa ya, agak mengganggu gitu Soalnya gue juga susah sih Mau diredaminnya kayak gimana Karena di kamar gue gak ada peredam suara Oke, next kita lanjut aja ke videonya Pertama itu kita bahas tentang lip balm dulu Disini tuh gue ada dua produk lip balm Meskipun produknya tiga Ini sebenernya dari dua brand yang berbeda Ini yang pertama lip balm dari Vaseline, ini yang lip therapy rosy lip Yang ini Mungkin kalian juga Udah pada tau lah ya produk ini Jadi gue itu biasanya Dulu itu sering menggunakan si Vaseline Petrium Jelly itu buat lip balm Karena si Vaseline itu udah habis Jadi gue memutuskan mencoba Vaseline Lip Therapy Rosy Lip ini Ini tuh gampang banget dicari Ada di Alphamart, Indomart gitu Sebenernya si lip balm ini itu Lip balm dari Vaseline ini Sering gue pake buat malem Jadi buat lip care malem Dia kan gak ada warnanya Terus meskipun disini dia tulisannya rosy lip Tapi aromanya itu kayak permen subus Rasa strawberry gitu loh Terus yang pertama ini Terus yang kedua itu Gue juga punya lip balm favorit Ini tuh sering banget gue pake Tiap hari malah Ini dari Celebiu Celebiu Dia brand Korea Ini gue punya dua shade Yang pertama itu ada 02 Ini yang yellow line Bentukannya itu dia kayak gini Dia tuh bentukan Apa ya Lip balm itu Kayak marble gitu Meskipun disininya hijau Tapi pas di bibir itu Dia ada sedikit pigment warna Orange nya gitu Kalau yang yellow line Terus yang kedua ini ada shade nya yang 03 Ini yang burning orange Dia juga sama kayak marble juga Dia sedikit agak warna pink gitu sih Dan ini tuh sering banget menggunakan lip tin atau lip matte Sebenernya lebih seringnya itu lip tin Menurut gue sebelum menggunakan lip tin Itu wajib banget menggunakan lip balm Dan itu supaya apa ya Menjaga kelembaban bibir kita itu supaya tetep terjaga gitu loh Jadi biar gak gampang kering Terus gak gampang letek juga setelahnya gitu Lanjut Kita Gue punya lip tin Sebenernya lip tin itu adalah produk lip Produk Apa ya Sejenis lipstick yang gue suka banget Jadi dibandingkan lip matte dan lain-lain Gue lebih suka menggunakan lip tin gitu Alasannya juga gak terlalu jelas Pokoknya gue emang suka lip tin Yang pertama itu adalah Ini gue punya dari cover 9 Yang ini Ini pekajinya imut banget Kecil banget Ini sebenernya dia punya 5 shade Tapi yang jadi favorit gue itu cuma satu Ini yang nomor 05 Dia warnanya cakep banget Dari segi warna dia cakep banget Terus Yang paling gue suka lagi itu Dia formulanya itu Lebih ke creamy tin gitu Sebenernya gue gak terlalu suka Kalau misalnya si lip tin yang Apa ya Formulanya itu lebih watery gitu Jadi Apa ya Kayak air banget Gue gak terlalu suka Dan dia itu Formulanya creamy Dan warnanya cantik banget Dan Selanjutnya itu Ini dia tahan lama juga Jadi gak perlu Kalau misalnya udah pake di pagi hari itu Gak terlalu Harusin Taccap gitu Gue suka banget Ini ada dari The Peyshop Ini yang watery tin Ya Yang watery tin yang ini Walaupun Namanya watery tin Sebenernya formulanya itu Gak terlalu watery sih Menurut gue Ini dia lebih ke Apa ya Kayak Gelitin gitu Jadi gak terlalu kayak air Mengalir Terus Dia warnanya juga cakep banget Ini Ya kan Cakep banget Ini tuh produk Lip tin yang sering banget Gue pake untuk harian gitu Jadi meskipun di rumah Dan gue Misalnya Kalau di rumah kan gak Gak pernah makeupan Atau segala macem gitu kan Jadi supaya si wajahnya itu Kelihatan lebih fresh aja Pasti gue pake Lip tin ini Ini yang Shadenya 05 Namanya Cherry Red Warnanya cakep banget Tapi yang bikin males Karena gue kan pake si lip tin ini Itu dikit ya Jadi gue ratain pake tangan Kalau misalnya gue lagi males Nyari brush gitu Nyari lip brush Gue males Jadi gue ratainnya pake tangan Tapi yang gue males itu pasti kayak gini Kalau misalnya Mulai berisik lagi Oke kita lanjut aja Selanjutnya itu Ini Lip tin dari Peripera Yang Ink Ink Air Fulfate Sebenernya dia Lip tin yang Formulanya itu Lebih full fat gitu loh Di bibir Ini dia Shadenya Yang 01 Yang namanya Hotspot Red Ini tuh Merupakan Yang jadi favorit gue juga Jadi gue lebih sering Sering juga Menggunakan ini Dia Warnanya Gak kalah cakep Ini warnanya Walaupun namanya Red Hotspot Red Hotspot Red Tapi dia lebih ke Coral gitu Terus formulanya Fulfate Powder Yang gitu loh Fulfate Powder gitu Terus warnanya Coral juga Coral Orange Meskipun disini namanya Hotspot Red kan Tapi dia Coral gitu Cakep banget Cakep banget Terus Ini juga dia Dia tahan juga seharian Terus Next Gue juga punya Ini dari Etude House Yang Dear Darling Dear Darling Tin Ini pasti Udah Banyak yang Tau banget Gue juga Suka banget Ini Sebenernya Ini lip tin Produk lip tin Yang pertama kali Gue coba Dan pertama kali Gue punya itu Dari Etude House Yang Dear Darling Tapi bukan yang shade ini Tapi shade apa ya Gue lupa dulu Gue pake dia Pas Kuliah gitu Kalau gak salah Pas waktu kuliah Ini shade yang Jadi favorit gue Sekarang itu Yang Mana Ini namanya RD 302 RD 302 Ini yang Apa ya Kayak Red Dracula Gitu Yes Pokoknya yang Red Dracula Gitu Jadi yang Lebih Merah Gitu Ini itu Dia Dear Darling Water Gel Tin Jadi dia Watery Tapi gel Gitu Jadi hampir Sama Kayak Si The Face Shope Terus Dia juga Gak kalah cantik Warnanya Cia Warnanya keluar banget Ini tuh biasanya Gue selang-seling Kalau misalnya Gue lagi males Pake si The Face Shop Gue pake yang Si Dear Darling Ini Sebenernya warnanya Dia hampir mirip Emang mirip sih Sama Warnanya sama Tapi di bibir Itu agak Agak beda Dikit sih Jadi Warna yang The Face Shop Itu Dia lebih ke Ungu Gitu Sedangkan yang Etude House Dia lebih ke Merah banget Jadi Sebenernya Warna-warna Ini tuh Gue sering Pakainya Di rumah Buat harian Biar Si muka Itu Tetap Terlihat Fresh Gitu Selanjutnya Yang terakhir Itu Lip Tin Favorit Gue Dari Ini Apu 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 juga merupakan liptin favorit gue dia teksturnya lebih ke hampir-minip sih lebih ke gel tin gitu watery gel tin tapi dia itu lebih kayak glossy gitu hasilnya jadi dia lebih glossy gitu kalau yang lain kan dia lebih ke kayak matte gitu kan langsung nempel di bibir ya udah gitu jadi lebih keing banget sedangkan yang si epew ini tuh dia lebih ke glossy jadi bikin bibir tetap kelihatan eh gloss glossy sehat gitu dan ini gue yang jadi favorit gue itu yang setnya CR03 ini dia lebih ke orange gitu kan dia agak-agak lengket gitu dia liptin tapi agak lengket dia warnanya lebih lebih ke ya orange dan lebih glossy juga hasilnya ini dia sama sekali enggak bikin bibir kering ya tapi dia enggak tahan seharian jadi kita harus rajin touch up lagi terus dia itu ninggalin apa ya ninggalin stain itu agak warna hologram gitu jadi warnanya itu meskipun dia warnanya kayak orange gini kan lebih ke orange gini tapi nanti itu di bibir kalau misalnya dia udah mulai hilang staining itu dia lebih ke hollow gitu loh jadi lucu banget warnanya next gue juga ada ini dari roll rail roll rail price ini yang round signature yang ini sheet favorit gue itu yang 116 sama 103 jadi dia yang warnanya yang pertama 116 itu yang namanya I explore dia lebih ke nude brown gitu nyebran cakep banget dah cakep banget meskipun tiap kali gue pakai sheet ini itu bibir gue tuh kayak nggak pakai apa-apa gitu jadi kayak nggak pakai kayak real warna warna asli bibir gue karena bibir gue kan agak sedikit gelap ya jadi tiap kali gue pakai dia itu musti gue ombre sama warna lain gitu terus selanjutnya itu ini yang 103 yang I enjoy nah dia lebih ke dark red gitu nah biasanya gue campur kedua kedua ini jadi di ombre gitu ini gue suka banget cuma dia itu kan jenisnya kayak lip cream gitu kan lip lebih ke lip cream sebenarnya lip cream atau lip matte ya gue gue kurang paham sih mungkin lip cream ya soalnya dia nggak tahan lama terus nggak mat juga di bibir jadi lebih full fat gitu tapi untuk yang shade 103 ini dia meskipun udah habis tapi dia masih ada stainnya dikit gitu tetap ada warnanya juga kalau yang si nude ini yang 116 dia nggak ada stainnya jadi kalau misalnya hilang ya udah hilang hilang aja gitu jadi perlu ditacap lagi itu ada local brand ini local brand favorit gue yang pertama ada dari Mirabella Cosmetics ini yang moisture matte lipstick yang shade 02 gue baru tahu Mirabella punya yang beginian dong dia warnanya cantik banget eh apa ya dia lebih ke nude pink gitu pink tapi brown pink gitu jadi ada ada coklatnya juga terus ada pinknya juga terus dia lebih ke powdery gitu hasilnya jadi nggak terlalu matte meskipun namanya adalah moisture matte lipstick jadi dia nggak terlalu matte terus gue formulanya suka banget jadi nggak terlalu bikin bibir kering gitu tapi meskipun harus ditacap berkali-kali gitu ya isoknya lah ya tapi warnanya cakep pula gitu tuh ini wajib banget kalian punya harganya juga ternyata murah banget soalnya ini pertama kali gue punya karena waktu itu PR package gitu dari Mirabella pertama kali gue coba juga karena nyokap juga dulu bukan pengguna mirabella tapi dia pengguna sari ayu kalau nggak salah ya deh sari ayu pokoknya ini mirabella gue jadi love banget ke dia gue jadi pengen beristok lagi gitu pengen beli lagi tapi ini juga belum habis gitu warnanya cakep pula ya kan ini pokoknya buat pecinta pecinta lipstick nude pasti suka banget kalian harus punya mirabella yang ini yang nomor selanjutnya itu dari Pixi ini yang Pixi lip cream yang ini gue punya ini yang shadenya 11 yang Gaudi Orange ini tuh sebenarnya lip matte lip matte lokal yang nggak sengaja gue beli gitu jadi gue pergi ke rumah saudara gue dan gue itu lupa bawa lipstick atau lip tint akhirnya gue pergi ke Indomarkt dan ternyata gue menemukan ini gitu dan ini tuh jadi lip matte favorit gue dia warnanya cakep banget warna apa ya brown brown orange gitu terus yang paling gue suka itu formulanya meskipun dia matte tapi nggak berat dan nggak kering gitu di bibir terus masih nyaman dipakai jadi berasa nggak pakai apa-apa gitu terus kelebihannya lagi itu warna asli bibir gue kan ada sedikit gelap kan ya jadi gue pakai dia itu tiap kali pakai lipstick atau lip matte itu apa ya nggak bisa berlayer-layer gitu kan dan gue itu suka dia karena satu layer aja dia udah nutup gitu udah nutup bagian-bagian yang gelapnya gitu harganya juga murah selanjutnya ini dari Black Black Rounge Black Rounge ini yang apa yang namanya gue lupa yang Black Rounge yang packagingnya kayak gini dia packagingnya mirip kayak jiket gitu kan kalau jiket dia packagingnya dia lebih slim dan panjang tapi dia lebih kalau si Black Rounge ini dia lebih agak gede terus agak pendek juga ini sebenarnya ini dia ada 7 shade yang jadi favorit gue cuma dua itu yang CM04 sama CM07 dia itu velvet velvet lip cream gitu ini yang 04 dia warnanya lebih ke orange sebenarnya yang seri ini tuh dia lebih ke merah-merah gitu ini tuh dia rednya red orange gitu jadi cantik banget ini sih masuk ke nude kali ya jadi jadi ini lebih ke nude gitu warnanya cakep terus selanjutnya itu ini yang CM07 dia lebih ke dark red gitu dark red dia lebih ke dark red cakep banget pula meskipun formulanya gue suka warnanya gue suka terus packagingnya juga enggak berisi tapi yang paling yang jadi kelemahan dari si Black Rounge ini tuh apa ya ininya loh gue paling kurang nyaman sama aplikatornya jadi aplikatornya itu bukan kayak gimana jadi lebih pipih rata begini pipih tapi rata gitu pipih tapi rata ngerti nggak sih jadi di bibir itu kayak agak kalau menurut gue ya ini di gue pribadi gue susah banget kontrolnya gitu pas pakenya jadi kadang agak sedikit bleber bleber gitu jadi gue akalin tiap kali gue pakai produksi Black Rounge yang ini tuh gue pakainya dikit di tengah terus gue ratain pakai lip brush gitu jadi nggak bisa gue pakai langsung pakai langsung aplikatornya gitu karena bikin bleber dan ya pokoknya susah dikontrol gitu meskipun kelebihannya banyak gitu jadi kekurangannya cuma itu aja sih dan gue paling suka yang CM04 tahu bahwa si Black Rounge yang ini itu dia finishingnya nggak matte jadi dia lebih ke velvet gitu terus selanjutnya ini gue juga punya dari Black Rounge lagi ini yang airy velvet tapi gue lupa ini versi yang berapa ini pokoknya yang warna tutupnya itu warna biru ini gue punya shade yang A30 dia warnanya lebih ke red pink red gitu ya pokoknya merah maroon gitu merah maroon itu bikin apa ya skin tone kita itu lebih cerah gitu biasanya gue warna-warna gini itu gue pakai kalau buat harian di rumah gitu berbeda dengan si Black Rounge yang tadi dia kan agak susah gitu kan aplikatornya sedangkan yang ini tuh aplikatornya dia lebih gampang dikontrol karena dia aplikatornya itu lebih ke segitiga pipih gini tapi sama aja sih sebenarnya gue juga agak bingung ini kayaknya formula formula dari Black Rounge itu ya agak sedikit apa ya susah dikontrol gitu jadi harus pas pakai itu kalau nggak pakai jari dibantunya bantu diratainnya bisa pakai atau lainnya itu bisa pakai lip brush gitu loh buat ini yang pertama gue punya dari Molda Molda ini produk Korea juga brand Korea ini tuh terima kasih banyak banget dikontrol ini juga ada dikontrol ini juga ada dikontrol ini juga ada dikontrol dikontrol ini agak berat lumayan agak berat tapi ringan gitu bingung nggak sih ngejelasinnya ya pokoknya gitu aja jadi cara penggunaan itu kalau nggak dibantu pakai jari itu dibantu pakai lip brush gitu loh itu lebih ke bold lipstick gitu bold lipstick ini yang pertama gue punya dari Molda Molda ini produk korea juga brand korea ini gue sebenarnya dia ada lima shade tapi lagi-lagi yang jadi favorit gue itu cuma satu ini yang shadenya nomor berapa ya ini pokoknya yang namanya Holo Purple Holo Purple gue suka banget warna ini bentar ini gue harus hapus dulu bekas tadi ya tangan gue coret-coret dong tangan gue coretan semua nggak apa-apa ya ini yang Holo Purple itu dia warnanya lebih ke pink ungu gitu jadi ungu keping-pingan cakep banget meskipun disini tuh kelihatan kayak warna pink neon gitu kan pink neon tapi sebenarnya pas di bibir itu dia warnanya lebih ke apa ya agak agak nggak neon gitu nggak se-neon ini warnanya ya warnanya lebih cerah aja di bibir orangnya pink tua gitu pink tua lah ya yang gampangnya itu jadi lebih warnanya warnanya itu lebih ke pink tua gitu pink tua terus dia sesuai namanya jadi dia ada holo-holonya gitu jadi agak shimmery gitu di bibir terus apalagi kalau misalnya udah hilang itu stainnya itu lebih ke warna pink fresh pink ada holonya gitu supaya cakep banget packagingnya juga Oh packagingnya elegan banget gitu ya elegan banget Oh ya ini itu nama produk-produknya nama produknya itu molda color bank lip serum ini dia lipstick ya ya lipstick bukan matte juga jadi khas finisinya itu dia lebih creamy gitu di bibir nyaman banget yang terakhir itu ini gue punya dari sister-an ini lipstick juga ini yang akhirnya 09 vintage Cora gue lupa ini nama lipsticknya apa ini yang gue pakai sekarang jadi yang ini ade tuh sebenarnya finishingnya nggak matte lebih ke creamy gitu jadi dia warnanya itu ya selesai namanya vintage coral gitu jadi orange ada coklat-coklatnya sedikit gitu ini cakep banget ya cakep banget terus teksturnya itu nyaman banget formulanya juga bukan tekstur ya jadi formulanya itu nyaman ringan juga di bibir kayak kayak berasa nggak pakai apa-apa gitu terus nggak bikin kering juga yang pastinya ini juga eh si sister-an ini dia ada empat cek dan lagi-lagi yang gue suka tuh cuma satu gitu nih enak banget pokoknya nyaman banget di bibir ini kayaknya kalau misalnya kalian pecinta lipstick warna pasti suka banget yang sister-an ini terus dia harganya juga nggak terlalu mahal ya masih affordable ya ini pokoknya jadi favorit gue thank you sister-an cantik banget kan packagingnya juga dia pada magnetnya gitu itu dia guys produk-produk lipstick lipstick lip cream lip matte lip tint lip balm yang gue punya dan yang jadi favorit gue buat akhir-akhir ini mungkin kedepannya di saat gue menemukan produk-produk lipstick lip matte dan lain-lain yang baru mungkin gue bakal update lagi dan liatin lagi juga ke kalian siapa tahu produk yang gue liatin itu jadi referensi buat kalian gitu oke segitu aja untuk videonya kali ini see you on my next video bye bye terima kasih